Saya juga mengingatkan buat teman-teman yang sakit, hari ini kalian sehat ya, ingat-ingat kata-kata saya, saat kalian sakit terus kalian dipaksa dipulangkan oleh majikan, pastikan bahwa majikan sudah lapor ke KJRI. Apakah kalian punya PT atau tidak, itu orang yang bekerja di Hongkong, itu pasti punya PT, kecuali kalian kontra mandiri. Kenapa saya kurang setuju dengan kontra mandiri? Karena saat kalian pulang Indonesia posisi sakit, kita nggak tahu siapa yang akan bertanggung jawab. Kontra mandiri apakah boleh? Boleh. Tapi saya secara pribadi, karena dulu saya adalah mantan agent, saya lebih setuju untuk kontrak dengan agent, dengan PT. Kenapa? Karena saat ada apa-apa, ada yang dipertanyakan, ada yang dipertanggung jawabkan. Setiap orang yang bekerja di Hongkong, itu punya PT. Walaupun kalian renew, ataupun yang namanya calling visa, apapun, buka kontrak kerja kalian. Di halaman kedua, itu tercantum agent kalian dan PT kalian. Silahkan buka kontrak kerja kalian. Walaupun kalian sudah bekerja 10 tahun dan kalian bilang, saya tidak punya PT. Kalian punya PT. Sekali lagi, kalian itu semuanya punya PT. Nggak ada yang nggak punya PT. Kecuali yang kontranya mandiri. Kalian pasti tahu kan kenapa saya tidak setuju dengan kontrak mandiri. Ini maksud saya. Saat terjadi sesuatu, siapa yang akan menanggung kalian? Karena kalian melakukan kontrak mandiri. Jadi, buat teman-teman, kenapa misi ini orang yang menentang kontrak mandiri? Karena kalau ada sesuatu, di halaman kedua kalian, di kontrak kerja tidak tercantum PT kalian atau agent kalian. Kenapa? Renew sama-sama, kalian nggak bayar kok. Renew itu TEC-nya nggak bayar. Kenapa kalian harus menanggung resiko diri sendiri? Jadi, kalau majikan mau renew dan pakai kontrak mandiri, saya lebih mengatakan untuk tidak. Ya, boleh. Tapi saya lebih memilih untuk tidak. Jadi, buat teman-teman, saya lebih menghimbau untuk kalian semua lebih berhati-hati ya di dalam melihat kontrak kerja kalian. Dilihat yang sebenarnya. Semua kebanyakan kontraknya itu tidak sesuai. Jadi, tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dengan pekerjaan kalian. Oke, terus seandainya kalian dikasih sakit sama Tuhan, diizinkan sakit sama Tuhan, saat kalian pulang Indonesia, please, harus ada suratnya. Apakah KJRI mengetahui? Atau bahkan ada surat yang tertera bahwa kalian itu dipulangkan sepengetahuan KJRI. Jadi, mendingan kalian minta dari KJRI ya. Karena saya berurusan berhubungan dengan, sebentar ya, salah satu, salah satu BPN, BNP. Sorry, sorry, BNP. BN. Oke, BNP, Jawa Timur, Mas Eko. Jadi, kalau kalian sakit, syaratnya adalah surat dari KJRI, Hongkong, brevak, ajabu yang menghimbaukan PMI tersebut pulang ke Indonesia. Data PMI tersebut, apakah PMI tersebut ada P3MI-nya atau tidak, ibu? Jadi, saya melaporkan orang sakit, jadi ada ketentuan-ketentunannya. Jadi, apakah ada surat dari KJRI yang menyatakan, mbaknya ini sakit? Ini seringkali kita tidak diketahui. Kemarin saya sempat dapat telpon dari mbaknya itu ya, yang katanya orang mana sakit, terus buat biaya pengobatan aja nggak ada. Seperti itu, mbak. Jadi, sebenarnya kalau sudah pulang ke Indonesia, kalian sakit itu kemana? Ya, coba laporkan ke BP2MI. Saat kalian sakit itu, ditembusin nggak ke BP2MI? Jadi, kalian harus mengenali BP2MI kalian sendiri-sendiri. BP3MI, BP4MI. Kalau BP2MI itu adanya hanya di Jakarta. Kalau BP3MI itu di setiap wilayah provinsi. Kalau BP4MI itu di daerah kabupaten. Jadi, di setiap kabupaten itu pasti ada. Jadi, kalau kalian ada di Banyuwangi, apakah itu ada BP3MI-nya? Tidak ada. Itu adanya BP4MI. Alamatnya kalian bisa telusuri. Jadi, kalau kalian pulang ke Indonesia sakit, kalau bisa sebelum pulang, suruh keluargamu menghubungi BP4MI yang ada di daerah kalian. Jadi, kalian harus pastikan, mbak, bahwa kalian itu terdaftar nggak? Jadi, ini kalau, kayak gini kalian saat ini ada di Hongkong. Infokan sama teman-teman kalian yang sakit, yang mau dipulangkan, suruh keluarga yang di Indonesia mencari informasi di BP4MI. Di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Jadi, kalau kalian ada di kecamatan, ya harus larinya ke kabupaten. Tapi, kalau kalian ada di provinsi, ya kalian laporannya di provinsi. Kalau di Jawa Tengah, Semarang. Kalau di Jawa Timur, ada di Surabaya. Jadi, kalau posisi mau ada di Jember, laporannya di mana? BP4MI-nya ada di Banyuwangi. Ya, kalau di Jember, situ Bondo, Bondo Woso itu gabungkan satu sama Banyuwangi. Jadi, ada di Banyuwangi ya. Jadi, buat teman-teman, jika kalian sakit, itu aja. Kalau kalian tidak ingin telpon saya karena takut diviralkan oleh Miss Yuni, hubungi BP3MI-BP4MI. Apa aja syarat-syaratnya? Seperti Mbak Lilis. Oke. Membahas kasusnya Mbak Lilis, Mbak Lilis sampai detik ini tuh tidak membayar sama sekali ya. Melakukan operasi manapun itu tidak membayar. Ambulen gratis dari pemerintahan Ambulu. Rumah sakit dari pemerintah Jember. Jadi, saat kepulangannya gratis, semuanya serba gratis. Itu karena viral. Kalau tidak viral, ya pastinya sebenarnya ya ditolong. Cuma mungkin agak lambat sedikit. Tapi pastinya Jember itu ada Jember keren. J keren. Jadi, sangat hebat sekali ya Jember ya. Untuk orang-orang yang bekerja di luar negeri. Cuma saya tidak advise kalian untuk melakukan ilegal. Saya tidak advise kalian ilegal. Nah, perbandingan nasib antara Mbak Lilis dan Mbak Irul itu dua, Mbak. Mbak Lilis itu kenal saya. Maksudnya, pertama kali saya berbicara tentang Mbak Lilis adalah tanggal 5 Februari. Saat itu saya diundang oleh RRI Jember. Setelah itu saya diajak SBMI untuk mengunjungi Polres. Terus saya diajak ke Disnaker. Setelah di Disnaker, saya bertemu dengan Purida. Purida itu orang Disnaker. Dan Purida bilang, mengatakan ke saya bahwa sudah putus asa ini tentang kasusnya Mbak Lilis. Nah, dari situlah saya menelpon beberapa orang. Dan akhirnya saya bisa berbicara dengan Mas Uya. Sejak itu, Mas Uya langsung satset-satset datang ke Malaysia. Proses walaupun agak lambat. Tapi Mbak Lilis bisa dipulangkan gratis. dan tidak bisa dituntut yang menabrak. Sementara, sementara Bang Irul, Bang Irul menghubungi saya tanggal 31 Januari. Setelah kecelakaan itu, Bang Irul menghubungi saya, istrinya. Menghubungi saya dari tanggal 31 Januari. Kalau dibandingkan dengan Mbak Lilis, Bang Irul lah yang pertama kali mencari saya. Jadi bukan Mbak Lilis. Tapi karena berkat Tuhan beda-beda ya Mbak. Rejeki dan jodoh itu beda-beda. Bang Irul baru bisa bertemu dengan saya, baru bisa telepon sama saya, posisi saya ada di Hongkong. Saat saya ada di Hongkong, saya bisa telepon sama Mbak Hasibula. Hasibulo sama Hasibula. Jadi sempat dia disambungkan dengan dana. Dari situlah saya menghubungi Mas Uya, dan Mas Uya mengatakan bahwa, oh ini nggak bisa diproses bisnis, karena harus seperti ini, seperti itu. Akhirnya Mas Uya tidak pernah membesuk. Karena berpikir bahwa itu sangat sulit sekali, dan harus bayar denda, atau dipenjara, sampai 30 ribu ringgit. Dari liku-liku itulah, dana hanya bisa memberikan makan, sama suaminya, yaitu air apa? Tajen. Jadi kenapa sampai sekarang, sampai detik ini, dia nggak bisa konek, sementara Mbak Lilis konek. Karena Mbak Lilis ada Mbak Farah, yang totalitas, dan teman-teman yang lainnya itu membantu. Mungkin dari IWJ juga ya, Ikatan Warga Jember ya, yang ada di Malaysia itu, Mbak Lilis itu masih mending, karena Mbak Farah berusaha untuk, untuk memberikan bantuan di rumah sakit, dan dirawat di rumah sakit. Sementara Bang Irul, sudah terdepak dari rumah sakit, dan tidak punya tempat. Bang Irul masih beruntung, karena punya istri, tapi istrinya tidak punya pendapatan. Oke, jadi ini dua nasib yang berbeda ya. Sama-sama ketabrak mobil, sama-sama tempurungnya pecah, otaknya semuanya, pecah semuanya. Tapi mereka punya aturan. Mbak Lilis selalu mengatakan, terima kasih di setiap orang menolong dia. Bang Irul juga, walaupun dia tidak bisa berbicara, ataupun membuka matanya. Tapi dia selalu mengedipkan mata, merespon. Dan, berita yang terbaik dari Bang Irul adalah, orang yang tertabrak, bisa ditemukan. Karena, dana, Bang Irul, menemukan kami sangat terlambat, termasuk saya dan Mas Kuyakuya, akhirnya orang Malaysia membantu. Itu mujizat ya, Mbak ya. Orang Malaysia membantu bahkan, mendeteksi, mencarikan, siapa yang nabrak dia. Padahal mereka ilegal. Kenapa kami, saya dan Mas Kuyakuya, memilih untuk menunggu? Memilih untuk menunggu, bagaimana dan seperti apa? Kenapa? Karena bagaimanapun, dan apapun yang terjadi, dengan Bang Irul. Bang Irul tidak bisa pulih, seperti sedia kalah. Jadi, orang Malaysia ini, membantu mengklaimkan asuransi. Wah, ini perjuangan orang Malaysia ini. Yang sangat salut saya. Jadi, Malaysia itu masih banyak orang-orang baik ya. Saya yakin dan percaya. Sama-sama ilegal, betul. Sama-sama ilegal, sama-sama ditabrak sepeda motor, yang satunya bisa dideteksi, penabraknya, yang satunya, Mbak Lili juga bisa dideteksi, tapi polisi tidak ikut campur. Karena mungkin, dekenganya kurang kuat. Itu loh, Mbak. Sesuatu yang dekengan, nggak ada dekengan kuat, itu nggak berjalan. Sementara Mbak Lili yang dekeng orang Indonesia, tapi dia terawat di rumah sakit. Sementara Bang Irul tidak ada yang dekeng, tapi orang Malaysianya sendiri yang dekeng. Mungkin bantuan itu, kurang ya dibandingkan dengan Mbak Lili ya, tapi bantuan itu bisa dipakai saat pulang Indonesia. Jadi, buat teman-teman, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma ingin bilang bahwa, rejeki orang itu masing-masing. Kita bisa bilang, dua-duanya ilegal. Dua-duanya ditabrak mobil. Dua-duanya punya nasib yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan adalah, jangan selalu melihat keberuntungan orang lain. Karena kamu belum tahu keberuntunganmu di depan. Kita selalu melihat, jika dana, jika dana atau Bang Irul itu putus asa, Mbak Lili sudah dipulangkan, padahal kasusnya lebih dulu mereka. Tapi, dana yang membuat saya merinding adalah, dana tidak pernah putus asa menghubungi saya. Dana tidak pernah berhenti menghubungi saya. Saya sampai nolongso gitu loh. Ya Tuhan, kenapa saya, saya nggak ngangkat telpon dia gitu loh. Jadi makanya kalau ada orang yang meminta bantuan sama saya, ngoyok, ngelok, kenapa sih nggak dibalas-balas? Kadang saya risih loh, Mbak. Saya yang membantu aja nggak mau. Kenapa? Ya sabar, yang kecelakaan otaknya pecah, tempurnya pecah, itu pun sabar. Ya karena saya manusia biasa. Bener nggak? Bukan saya ingin mengelok-elokan atau mengamuk-gamuk ya. Bukan. Karena kesabaran. Sementara kalian yang ditanyakan tentang biar cukai saja. Atau yang ditanyakan tentang BPJS. Semuanya kamu masih utuh. Kamu bisa cari informasi. Sementara Bang Irul. Sementara Bang Irul. Tidak bisa mencari informasi kemanapun juga. Kesabaran dia membuat kita terenyuh. Sampai saya mendapatkan donasi sebanyak Rp2.000. Itu adalah kesabaran. Sementara Mbak Lili saya nggak ngeluarin uang sama sekali. Oh iya saya cuma sedikit memberikan pada keluarganya. Tapi, Bang Irul itu langsung mendapatkan Rp2.000. Dalam jangka waktu tiga hari saja Mbak. Rp2.000 setara 7 juta. Indonesia setara 7 juta. Karena waktu saya mengembalikan sama Mas Uyakuya. Itu setara 7 juta. Saya ngasihkan setara 7 juta. Jadi, Ini sekali lagi saya selalu bilang. Nggak usah mengucapkan saya terima kasih. Atas bantuan saya. Tapi, Sabar. Rosa ontoro. Bukan Miss Yuni ingin marah ya? Enggak. Cuma namanya orang. Saya kan manusia. Bukan robot. Yuk kadang-kadang utekku ini nggak loading, Rek. Kadang-kadang karena saya selalu menutup api. Di mana-mana. Saya selalu katakan saya bisa kebakar, Rek. Kenapa sih banyak orang yang nggak mau counseling. Dan paling menyakitkan adalah saat sudah viral kalian minta take down. Ini nggak usah gergetenau. Kan saya sudah bilang bahwa saya tidak akan mematikan yang mematikan. Mendilit kalau sudah viral. Karena itu hati-hati. Sebelum curhat sama saya, hati-hati. Ojo ngele-ngele bojomo. Masalah pribadi disimpan sendiri. Kenapa? Karena masalah pribadi itu menjadi kibahan yang gosipnya lebih viral. Saya katakan itu kenapa? Ya karena pada kenyataan seperti itu. Orang kita lebih kepo. Walaupun sebagian dari kita bilang Miss Yuni kibah-kibah. Lek memang kamu nggak suka kibah. Kamu nggak akan lihat kontennya. Bener nggak? Jadi buat teman-teman, di bulan Ramadan ini, saya cuma ingin bilang bahwa lebih banyak kesabarnya. Bukan cuma kamu aja yang menderita. Pakai patuhan Mbak Lili sama Bang Irul. Mereka sama-sama bersabar, berdoa, muzizat dari Tuhan. Nggak ada yang kenal Mbak Lili sama Bang Irul. Padahal yang info Mas Uya, menurut keterangan dari dana, itu banyak orang yang dana itu meminta bantuan banyak orang untuk dihubungkan sama Mas Uya. Dan Mas Uya sudah berhubungan staffnya. Tapi masalahnya tidak secara detail. Kenapa saya bilang tidak secara detail? Karena Bang Irul sudah tidak memakai alat. Tapi banyak info yang mengatakan bahwa Bang Irul itu tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Jadi semuanya sebah gonjang ganjing. Karena itu saya selalu berharap dan berdoa, buat kalian juga yang inbox Mas Uya-Kuya, itu ribuan Mbak. Dan adminnya itu juga banyak. Sementara saya cuma punya admin satu. Jadi sinyal aja baru diisi saja masih ngedat, iya betul. Jadi buat teman-teman, saya selalu katakan bersabar di setiap tindakan. Sabar itu tetap ada konsekuensinya Mbak. Sabar itu tetap ada konsekuensinya, yaitu mujijat dari Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya, saya tidak ngurus sama orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya hanya akan berbicara dengan orang-orang yang percaya, yang bahwa mujijat itu nyata saat engkau berdoa. Mujijat itu nyata saat kamu berdoa, saat Tuhan ada bersamamu. Saat engkau bersama Tuhan, dan kamu selalu percaya dengan doa-doamu, Tuhan pasti mendengar permintaanmu. Jadi buat teman-teman, lewati orang yang membenci Miss Yuni dan lebih banyak suka Miss Yuni. Pokoknya semangat selalu menebar kebaikan. Amin. Tidak ada orang yang membenci saya. Saya ingatkan tidak ada orang yang membenci saya. Mereka mengingatkan saya dengan cara mereka yang brutal. Jadi mereka mengingatkan saya dengan cara mereka yang brutal. Karena mungkin mereka adalah orang-orang seperti itu. Jadi orang brutal akan menyampaikan dengan brutal juga. Jadi bagi saya tidak ada yang masalah ya kalau menyampaikannya. Cuma saya berdoa, saya lebih fokus pada pekerja migran, khususnya Hongkong. Tapi ternyata saya terpecah juga. Termasuk Arab Saudi kemarin, termasuk juga Malaysia. Dan saya berharap ke depannya saya lebih baik lagi bisa mencari solusi. Yaitu bagaimana caranya bekerja secara formal. Secara informal. Karena banyak sekali pekerja kita yang terjadi masalah itu karena mereka tidak mengikuti prosedura. Banyak orang yang takut dengan cara prosedura. Dan mereka itu selalu menganggap bahwa yang prosedural itu ribet. Itu memang benar. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, yang prosedural itu sangat ribet sekali. Membutuhkan waktu, membuang tenaga, pikiran, dan otak kita. Jadi yang mau tidak mau kita harus ikuti peraturan. Kalau kita ingin enak di depannya, ya kita harus ikuti peraturan di depan. Kalau ingin di belakangnya enak, ya kita ikuti peraturan yang ada di depan. Kalau ingin seperti apa, seperti apa, ya terserah kalian.